hai oke kembali lagi di channel kali ini adalah Audi A8 generasi kedua kodenya D3 ya dan ini yang unit tahun 2008 dan sudah facelift unitnya punya ini ya garasi klasik Luisa IGnya bisa dicek di deskripsi dan unit ini juga disewakan untuk harga second saya enggak nemu ini yang karena yang varian 4200 c4 penggerak empat roda saya nemunya malah yang 2800 cc ya itu pun harga udah 365 juta yang 2800 cc headlamp nya disini proyektor dibawahnya lengkap dengan headlamp washer dan ada aksen krumenya serta foglamp kristal multi reflektor dan karena ini udah facelift dia grillnya single frame ya yang nyambung sampai ke sisi bawah bumper dan mobil ini dulu terkenal banget karena dipakai di film transporter ya untuk mesinnya dia V8 4200 cc dengan tenaga 350 PS torsinya 440 Newton meter untuk pajaknya masih 10 jutaan ya itu pun karena progresif disini ruang mesin sudah sudah dicat begitu juga kap mesin dan sudah hidrolik tentunya sudah ada perdam juga jadi ini top of the line-nya ya yang 4200 quattro yang diatasnya lagi tuh tipenya S8 yang versi sportnya untuk pelet disini ini dia pakai ring 19 inci dengan profil ban 255 40 ZR19 dan juga disini bautnya nggak kelihatan ya dia ditutup-dop ada aksen krum di tepian sainnya masih defender di tepian windolin juga full chrome di atas ada sunroof sini handle model cuntil sewarna bodi dan pintunya sudah vakum untuk sisi interior ini ya dia udah wood panel disini nih yang sisi atas sampai ke sini dia wood panel juga yang tuasnya ini ya finishingnya silver doff electric mirror dan juga power windows sudah all auto ini tombol cahit lock ya untuk amres ini kulit yang ini bahannya sweat di atas juga ada indikator untuk alarm ini di bawah speaker disini sudah bose on off ini untuk on off ini ya memori seatnya tetap bisa di on off ini untuk buka tanky ini bagasi sama tanky dan ini bisa dibuka lagi di extend door pocketnya nah memori seatnya sebanyak 4 slot ada dibalik ini juga cantik dilapis bahan jenis bluedro transmisi metik ya di sini ada laci penyimpanan ini juga cantik lapis bahan jenis bluedro untuk pengotoran headlamp dia sudah auto lengkap dengan foglamp depan dan foglamp belakang aksen boot panel juga sampai nyambung ke sini di sini juga siasanya bisa dibuka tutup ini soft touch ya dan dia empuk banget bahannya kuncinya model kunci lipat kayak gini nih kayak kemarin di Audi TT juga udah mulai kayak gini bisa buat buka bagasi juga sekarang coba kita start up kondisi pintu terbuka nih ya suaranya asiknya ngebas sudah full tf-tmid ya padahal ini awalnya keluaran mobil tahun 2002 ya di generasi ini sudah individual door warning nah itu kita bisa tahu bagasi dan pintu belum rapet nah ini udah vakum juga sih pintunya di sini dia ada odoo dan trip di sini untuk riset tripnya cuma ini karena tadi belum rapet dia nggak bisa nampilin menu-menu MID lainnya ya yang di sini tuh untuk dimar untuk setir juga karena sudah model fast lift dia senada dengan frame di depan ya yang grillnya itu model memanjang sampai ke bumper ini untuk yang menu-menu MID di full tft-nya di sini ada pedal shift untuk menurunkan ada saklar untuk dim dan lampu jauh dim dan send maksud saya di sini juga ada cruise control untuk pengaturan setir juga sudah elektrik ini tuasnya nah ini elektrik tilt teleskopik di kanan ini untuk volume dari audio ada pedal shift untuk menaikkan dan juga ada untuk saklar wiper yang bisa diatur interval waktunya nah di tengah sini ini m Audi bilangnya multimedia interface Nah untuk buka-tutup ini keren ya di sini juga ada kerai belakang elektrik sensor parkir dan elektronik stability program kalian disini dia cup holder AC sudah digital ya quad-zone ya karena penumpang belakang juga bisa set saudara masing-masing di sini ini juga kursinya bisa dingin auto climate tentunya dan selain kursinya bisa dingin juga bisa panas ada heater seat juga untuk pengaturan speed fan unik ya jadi kalau dipencet dia displaynya berubah dan ini kalau diputar speed fan nya nambah di bawah sini dia ada asbak dengan soket lighter transmisinya di sini ada ada mode T-tronic selain pedal shift dari setir kira-t6 speed ini sudah electric park brake loh ini canggih banget jamannya di sini juga ada untuk shortcut audio dan tadi multimedia interface-nya bisa dikontrol dari sini dan karena ini sudah suspensi udara dia bisa diatur ya ketinggian suspensinya ya adaptive air suspension cuman di kebanyakan menunya dalam bahasa Jerman ini ya di bawahnya lagi di sini ini ada tempat penyimpanan ini juga dilapis bahan sinis gudru nah ini ada dua amres terpisah dan yang sisi driver ini dia ada handphone tapi handphonenya benar-benar dikasih brand Audi ya bukan brand handphone pada umumnya kalau yang di kanan ini bisa jadi penyimpanan serta ini bisa diatur level ketinggian dari armrest nya untuk joknya juga ini elektrik dan ini bisa di extend nih cuma sisi pengaturannya dari samping seatbelt disini rapi tertutup cover airbag lengkap sampai ke pilar ya di sini juga handgrip model retrack cuma kebaliknya nariknya dari sisi bawah ke dalam sun visor disitu tempat-tempat lengkap dengan vanity mirror dan lampu ada lampu baca ya kiri-kanan disini serta yang unik ini ya buka sunroofnya model kena putar jadi kalau misalnya kita putar setengah nah ini setengah dia terbukanya setengah setengah terus berhenti kalau mau dibuka full ini harus putar penuh baru dia terbuka full mekanismenya agak nyentrik biasanya kan cuma model saklar geser-geser di tengah ini spion sudah auto dimming sun visor seat driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu ini airbag untuk sisi penumpang depan tentunya bahan dashboardnya dia soft touch ya ini juga Quattro ya nama penggerak pad roda dari Audi laci dia soft opening ada penguncinya dan di dalam juga dilapis bahan sejenis bluedroo serta disini juga ada CD changer dan slot penyimpanan lagi Oke sekarang Oh ya sampai ke bawah sini loh ini bahannya dia soft touch semua sekarang coba kita lihat ke belakang di sisi penumpang depan juga ada untuk on off it ya memori seatnya untuk tombol power door lock dekat di dekat door handle nah tadi untuk extend leg supportnya dia bisa dari sini tombolnya yang ini nah itu dia nanti leg supportnya memanjang untuk pengaturan lainnya dari sini ya ini juga support lombar support elektris nanti tombol power door locknya di sini di belakang untuk kerai yang di sini manual ya kerai yang di sisi kiri kanan yang elektrik yang di belakang ada aksen wood panelnya dua lapis sama kayak di depan door handle nya di sini silver dove ada tombol power door lock elektris serta tadi power window all auto di atas ada speaker di bawahnya sini tempat penyimpanan ya di sini juga dilapis bahan sini blue draw speakernya bose serta door pocket yang di bawah sama kayak di depan bisa dipart lebar ada asbak ya di sini ya nah ini amresnya pulit tentunya yang ini yang bahannya sweat duduk di baris kedua lega banget ini juga yang long versi ya di sini juga ada seatback pocket dan AC untuk penumpang baris kedua dia ada di sini yang bisa dibuka tutup dan di sini juga ada kaca ya nah ini begitu dibuka dia lampunya nyala untuk di tengah sini dia ada lampu baca masing-masing kiri-kanan serta kerai belakang elektriknya bisa dari sini ya nurunin atau naikin nah itu nah ini kerai belakang elektriknya sama kedua sisi ada kaca handgrip di sini juga model kripek dan di sini ada hub juga nih yang kalau terlalu lipat biar rapi tersimpan headrest di belakang kiri-kanan aja lebih stabil karena memang formatnya 2 plus 2 jadi yang tengah ini dia terpisah sama laci penyimpanan jadi nggak bisa dudukin tiga orang ya di dalamnya di sini juga unik nih ada power outlet nah ini serta di depannya sini ada laci penyimpanan juga ya yang tutupnya model sliding yang ini model pencet dan di sini juga ada yang model pencet nah karena aslinya quad-zone juga tadi penumpang belakang kiri-kanan bisa set sudara masing-masing dan nggak cuma AC aja ya penumpang belakang itu dia juga bisa untuk cooler dan heater seat jadi kursi belakang juga bisa panas dingin nggak cuma depan aja bahkan masing-masing dia setelahnya auto climate kisi AC di sini juga bisa dibuka tutup keren ya dan yang keren lagi nih ya ini di sini ada speaker juga nih bose serta amres di tengah ini dibaliknya dia ada cooler box nah itu dia cooler box yang bisa di setel suhunya nah ini dia cooler boxnya di amres ini juga dibawahnya ada tempat penyimpanan yang ini kotak 3k ya serta di sini juga ada dua buah kakak folder oke sekarang kita lihat bagasinya ini pengaturan elektrik kursi belakang dari sini jadi kursi belakang juga bisa reclining dan juga bisa diatur maju mundurnya serta ada lumbar supportnya juga nah itu ya vakum yang rapat sendiri untuk rem belakang cakram nah ini nih di atas ini dia ada antenanya syarfin ada rear divogger dengan hemostop lem yang panjang serta maflornya dua ya kiri-kanan sensor parkir 4.6 belum tipenya 4200 cc kuattro untuk buka bagasi di sini ada tuasnya tapi dia belum elektris ada tray penyimpanan ada power outlet ya di bagasi sisi sini nah ini tadi karena ada kulkas ya jadi disini bagasinya lumayan tersita juga untuk kulkas nah akinya penempatannya di sini di bagasi ini tutup cover untuk akinya untuk ban serep dia ada di bawah sini ban serep ini masih full size loh ini banyak saya proses juga dengan profil ban 255 40 ZR19 velg loy juga ya bagasi juga tentunya sudah hidrolik dan untuk penyimpanan kotak toolkit di sini ya nah ini toolkitnya rapi tersimpan di sini termasuk ke 3 pengaman bagasi juga dia ada lampu bagasinya Oke ini desain dari belakangnya Hai serta untuk sisi penumpang depan sama lengkapnya ya elektrik pembar support sampai memory sheetnya ini dia 4 slot juga memory sheetnya Oke sekian video saya mengenai Audi A8 424 terima kasih sudah menonton